Seberapa bahayakah Omicron? Dapatkah Omicron ini kita anggap enteng? Selama ini kita anggap enteng karena gejala awalnya begitu ringan dan sangat umum dan tidak bisa dibedakan dengan flu yang biasa. Dapatkah kita anggap enteng? Yuk kita saksikan penjelasan saya ya. Berbagai sumber memberikan keterangan tentang gejala awal ringan yang bervariasi, urutannya juga tidak sama. Tapi paling tidak ada sakit, tenggorokan, kelelahan ekstrim, pilek dan hidung tersumbat, nyiri kepala, batu kering dan juga demam. Demam ini kontroversil ya, ada yang bilang ada demam, ada yang bilang tidak. Kenapa gejalanya bisa ringan? Kemungkinannya adalah pertama karena ini adalah varian hasil mutasi yang sudah cukup jauh. Ada beberapa yang ringan. Yang kedua adalah peran dari vaksinasi yang gencar dan adanya penyintas. Pada kelompok yang rentan bisa didapatkan kasus yang berat, berupa demam tinggi, bahkan sesak nafas yang berat. Dengan adanya jumlah mortalitas yang meningkat, maka kita tidak lagi bisa menganggap varian ini adalah varian yang ringan. Kita memiliki kelompok yang rentan, yaitu yang memiliki komodbit, kerentanan usia lanjut, kerentanan usia dini pada bayi dan anak-anak yang tentu saja belum divaksin, dan ada sejumlah besar anggota masyarakat yang belum atau tidak bisa divaksin. Mereka rentan terkena Omicron ini. Dan apabila jumlah pasien yang dirawat meningkat, ini akan membebani fasilitas kesehatan. Dan ini tentu akan berkontribusi untuk peningkatan mortalitas atau angka kematian. Jadi, tetap progres bukan cuma demi diri sendiri, tapi juga demi saudara dan orang-orang sesama di sekitar kita. Dan juga vaksinasi jangan lupa. Keep safe, keep healthy.